Pemasaran internasional Hari ini kita belajar tentang perencanaan pemasaran global atau pemasaran internasional Tentunya ketika kita pengen melakukan pemasaran di luar daerah atau luar negeri Tentunya kita perlu beberapa konsep kunci untuk memahami peluang dan tantangan pemasaran global Jadi tentunya ketika kita pengen membuka cabang baru di satu negara tentunya kita pun pasti ada peluang di sana ada peluang orang mau beli produk kita dan tentunya ada tantangan yang menanti di sana Tentunya kita harus punya strategi lain untuk masuk ke dalam satu negara tersebut Jadi contohnya ketika kita pengen ke luar kota nih pasti kan punya strategi kotanya seperti apa negaranya seperti apa itu pun pasti ada yang berbeda dengan negara lain atau negara yang lain Yang kedua adalah kepekaan lingkungan Tentunya Satu negara dengan negara lain pasti akan berbeda untuk budaya dan juga lingkungannya Proses menerima informasi ataupun proses pemasaran itu pasti akan berbeda maka perlu adanya kepekaan di dalam melihat perubahan dalam lingkungan internasional Yang kedua adalah yang berikutnya adalah perusahaan dunia Nah tentunya ketika kita baru masuk ke dalam satu negara tentunya pasti kita punya role model atau punya pesaing di dalam proses pemasaran Karena yang namanya persaingan itu tentunya keniscayaan pasti akan selalu ada Maka bagaimana kita menjadi perusahaan dunia itu adalah dengan cara kita sadari semua hal tersebut dan kita buat strategi baru yang bisa masuk ke negara tersebut Berikutnya adalah pengaruh yang mempersatukan dan membedakan Jadi ketika kita punya produk kita pasti tahu bahwasannya pasti akan berbeda proses pemasaran dari negara asal dengan negara yang akan dituju Tetapi tentu ada kesamaannya Contohnya perbedaannya ketika kita jualan sambal pecel di Indonesia dan di Eropa itu pun berbeda Kalau di Indonesia itu sukanya adalah sambal pecel yang pedas Tapi kalau di Eropa itu pengennya sambal pecel yang tidak pedas Nah itu pun ada yang membedakan dan juga ada yang mempersatukan Yang kelima adalah pengelompokan segmentasi dan juga target market Jadi perlu di dalam proses pemasaran itu ada tiga hal Ada tiga hal yaitu adalah segmented targeting segmenting dan juga positioning Di dalam prosesnya itu kita perlu mengelompokkan daerah mana yang sekiranya itu suka dengan produk kita Lalu dalam satu produk dalam satu wilayah tentunya ada beberapa segment Segmentnya menengah ke atas atau menengah ke bawah atau untuk anak kecil atau untuk remaja ataupun orang dewasa ataupun orang tua serta kebiasaannya seperti apa itu pun kita perlu melihatnya Yang ke enam adalah daur hidup produk Yang namanya produk itu kita harus selalu menyadari bahwa saatnya akan ada sesi perkenalan ada sesi mulai laku terus laku keras pasti setelah laku keras itu pasti akan ada yang namanya penurunan Tetapi kita juga harus berpikir bagaimana ketika berada di puncak penjualan itu dia bisa bertahan Nanti kita bahas satu persatu Jadi peluang dari proses pemasaran internasional itu adalah kita perlu penyadari kebutuhan dan keinginan konsumen Kebutuhan dan keinginan konsumen di setiap negara dapat berbeda-beda Perusahaan harus memahami perbedaan ini dan menyesuaikan produk harga promosi dan distribusi mereka sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen di setiap pasar Perlu kita lihat contoh produk Indonesia yang sudah banyak di luar negeri contohnya contoh sejarahnya adalah Miistan Miistan di Indonesia dengan Miistan di Eropa di Arab ataupun di negara lain itu rasanya akan berbeda meskipun sama-sama soto itu pun sotonya bumbunya juga akan berbeda sama halnya ketika teman-teman ke Maggi Maggi di Indonesia dengan Maggi di Amerika itu berbeda Maggi di Amerika itu tidak menjual nasi karena apa? karena budaya mereka itu makan hamburger dengan kentang itu sudah cukup tapi kalau di Indonesia itu pun juga akan berbeda makanya kalau tidak pakai nasi bukan makan namanya seperti itu berikutnya adalah budaya dan adat istiadat setiap negara memiliki budaya dan adat istiadat yang unik perusahaan harus memahami perbedaan ini dan mempertimbangkan faktor budaya dan adat istiadat dalam mengembangkan produk dan strategi pemasaran contoh Maggi itu kan untuk hamburgernya itu pakai daging sapi tetapi ketika kita masuk ke India di India itu kan sapi itu merupakan binatang suci yang tidak boleh dimakan maka mereka membuat apa mereka membuat inovasi dengan adanya hamburger dengan daging ayam seperti itu itu pun juga berbeda selain perbedaan kebutuhan dan keinginan serta budaya dan adat istiadat tentunya ada yang namanya peraturan dan hukum yang mengikat kita perlu memahami bahwasannya setiap negara memiliki peraturan dan hukum yang berbeda-beda dalam hal pemasaran dan perdagangan internasional perusahaan harus memahami peraturan dan hukum di setiap pasar untuk menghindari pelanggaran hukum dan masalah hukum yang dapat mengambat operasi bisnis internasional mereka jadi di dalam proses pemasaran itu kita pun juga perlu tahu bagaimana proses perizinannya bagaimana perpajakannya bagaimana undang-undang yang mengatur produk kita dan sebagainya itu pun perlu dilihat bagaimana kita bisa menyesuaikannya yang keempat adalah tantangan logistik jadi mengiringkan produk dari satu negara ke negara lain dapat melibatkan banyak tantangan logistik seperti perbedaan infrastruktur biaya transportasi yang mahal dan masalah kepabeanan jadi ekspor impor itu kan ada biaya cukainya perusahaan harus memahami tantangan logistik ini dan mencari solusi untuk mengoptimalkan rantai pasok mereka ini yang dilakukan oleh China lima tahun terakhir dengan adanya subsidi dari logistik itu pun sudah dilakukan ketika ada konsumen yang membeli barang dari China menuju ke Indonesia ataupun ke Amerika maka pemerintah akan memberikan diskon maka tidak heran di tahun 2020 kemarin 2019 2020 itu ada banyak produk atau barang yang diimpor dari China karena itu untuk kita beli barang dengan harga yang lebih murah ongkirnya gratis meskipun dalam tanda kutip itu nyampainya 7 hari tapi dengan harga yang lebih murah termasuk worth it lah contoh yang kemarin saya retake temen itu adalah most most di Indonesia itu sekitar 100 220 yang agak bagus kalau kita impor langsung dari China sampai rumah itu sudah 45 itu sudah separuh lebih seperti itu contohnya tentang logistik berikutnya adalah persaingan global persaingan dalam pasar global dapat sangat intens dengan perusahaan dari seluruh dunia bersaing untuk memenangkan pasar pasar perusahaan harus mampu mengembangkan strategi yang efektif untuk membedakan produk mereka dan bersaing di pasar global jadi contoh persaingan yang dilakukan oleh Aqua dan Le Minerale banyak sama-sama air putih sama-sama air putih kalau orang awam kan membedakan itu air putih tapi kenapa harganya beda dan dua-duanya laku karena mereka memiliki positioning yang berbeda mereka memiliki keunggulan masing-masing jadi itu jadi ketika kita berbicara tentang persaingan kalau orang awam kan biasanya gini persaingannya itu adalah persaingan harga semakin murah ketika ada orang yang jual produk air itu harganya 10 ribu saya awal masuk dengan harga 9 ribu itu kan seperti itu tetapi efeknya itu tidak akan berhenti itu akan ada persaingan seperti itu dan itu tidak akan jadi sehat apa yang dilakukan oleh lemnerale dan aqua mereka lebih berbicara tentang apa yang mereka jual kalau di tahap awal mereka menjual tentang kualitas produknya kalau yang satu itu murid dari pegunungan yang satu itu ada manis-manisnya yang kedua terus berikutnya karena sama-sama pengen menjadi clear market yang satunya ketika pusing ketika capek ada aqua atau aqua dulu kalau di claim rale itu lebih ke teman untuk bersantai atau teman untuk melakukan aktivitas dan lain sebagainya seperti itu jadi lebih ke positioningnya berbeda ketika pengen minuman sehari-hari bisa ke aqua kalau pengen minuman yang sehat bisa ke limerale dan sebagainya seperti itu contohnya seperti itu kalau persaingannya yang berikutnya adalah teknologi teknologi dapat membantu perusahaan untuk memperluas jangkauan global mereka tetapi juga dapat menjadi tantangan dalam hal pengeluaran data keamanan dan juga privasi perusahaan harus memahami dampak teknologi pada bisnis global mereka dan memastikan pengguna teknologi yang aman dan efektif jadi tantangan teknologi saat ini itu bisa menjadi peluang bisa menjadi ancaman tergantung penggunaannya peluangnya seperti apa peluangnya adalah semakin kita mudah untuk melakukan promosi maka kemungkinan untuk produk kita dikenal oleh banyak orang itu lebih mudah ancamannya adalah apa ancamannya adalah ketika melakukan yang namanya transaksi keamanan data itu pun tidak menjadi jaminan contohnya gini ketika kita belanja di e-commerce data kita akan masuk apa yang kita beli terus berapa banyak kita beli berapa sering kita beli itu pun ketika ada pengusaha yang memiliki data tersebut oh ternyata kita lihat di Jawa Timur atau di Surabaya itu banyak orang yang membeli produk A maka saya buka aja public di situ dan menjual produk A dengan kualitas yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah itu pun akan lebih mengurangi biaya biaya untuk membuat atau coba-coba untuk memasarkan produk itu akan lebih laris jadi poinnya teman-teman ketika kita berbicara tentang teknologi harta yang paling besar saat ini itu adalah database 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 pun bisa dijual data penjualan itu pun juga bisa dijual maka kenapa banyak startup startup itu yang di bidang teknologi itu banyak sekali bakar uang karena bisa jadi mereka menjual data kita data kita itu juga bisa atau menjual data data maksudnya data itu menjual data penjualan jadi ketika satu perusahaan itu dibilang sustain atau bertahan atau berkembang jumlah orderannya banyak itu pun juga termasuk salah satu hal yang membuat investor tertarik kok perkembangannya itu luar biasa investor bisa beli atau jual sahamnya akan mendapat keuntungan seperti itu yang pertama adalah dimensi strategi di dalam dimensi strategi itu ada tiga hal ada lingkungan organisasi dan juga nilai pihak yang berkepentingan dari lingkungan ada yang namanya ekonomi sosial politik teknologi pasar biaya persaing pelanggan dan juga pemerintahan jadi kita perlu paham ketika kita masuk ke satu negara tentunya kita perlu melihat perlu melakukan analisis tentang bagaimana keadaan ekonomi di negara tersebut ketika keadaan ekonomi tersebut berkembang maka kita menjualnya pun juga akan lebih mudah karena daya belinya juga berkembang atau tinggi tersebut sosial sosial budaya bagaimana sosial budaya itu aware atau bisa masuk ke produk kita bisa masuk ke budaya di satu negara tersebut terus yang berikutnya adalah politik bagaimana keadaan politik di satu negara ketika di satu negara itu kurang aman kita pun juga membuka usaha itu juga ketak ketir kalau dalam politiknya itu aman kita bebas untuk buka di sana ada juga tentang teknologi teknologi ini lebih kalau di negara-negara maju teknologi itu pun berkembang tapi ada juga beberapa negara yang teknologi pun belum masuk itu pun akan sulit berikutnya adalah pasar bagaimana peluang pasar di satu negara itu pun kita perlu melihatnya apakah sudah ada leader marketnya apakah orang sudah mengenal dengan produk yang sejenis dan sebagainya berikutnya adalah biaya kita juga mempertimbangkan berapa biaya yang akan dikeluarkan ketika kita membuka cabang di satu negara tersebut berikutnya adalah pesaing jadi yang namanya produk 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 yang laris itu tentunya pasti punya pesaing kita lihat pesaingnya untuk positioningnya adalah positioning A maka kita masuk dengan positioning B meskipun dalam tanda kutip itu sama-sama produknya sama tetapi kalau positioningnya berbeda itu akan terlihat berbeda di mata pelanggan hal yang kalah penting itu adalah apakah ada pelanggan atau calon pelanggan di negara tersebut termasuk adalah daya belinya terus kebutuhannya itu pun juga akan kita juga harus melihatnya yang terakhir adalah pemerintahan jadi pemerintah ini sangat penting sekali teman-teman ketika kita masuk dengan adanya kemudahan dan perizinan dan lain sebagainya itu pun juga akan memudahkan perusahaan untuk berkembang semakin mudah proses pembukaan di satu negara itu akan semakin mudah yang berikutnya adalah organisasi tentunya ketika kita sudah melihat lingkungannya tentunya kita harus mempersiapkan organisasi kita kalau yang tadi kan kita lihat dari faktor luar sekarang kita lihat dari faktor intern pertanyaannya adalah apakah SDM kita sudah mampu untuk melakukan ekspansi ke luar negeri itu pun juga perlu dipikirkan dan apakah kita juga bisa untuk merekrut tenaga ahli di negara tersebut itu hal yang paling penting karena di dalam suatu bisnis itu bukan hal yang penting itu bukan hanya apa yang dilakukan tapi siapa yang melakukan itu pun juga hal yang sangat penting SDM yang kedua adalah pemasaran jadi di dalam strategi pemasaran itu pun juga akan berbeda kesukaannya seperti apa kesukaan untuk konten marketingnya seperti apa itu pun perlu direncanakan jadi berikutnya adalah keuangan di dalam proses pembukaan cabang itu tentunya butuh yang namanya modal dan apakah investor itu juga mau untuk menanamkan modalnya untuk pengembangan cabang tersebut dan apakah kekuatan dari dari perusahaan itu juga mampu untuk meng-cover operasional di dalam pembukaan cabang tersebut berikutnya adalah proses manufaktur rekayasa dan juga litban ini adalah proses-proses pengembangan pabrik apakah pemelitian di satu negara tersebut itu bisa dilakukan pengembangannya seperti apa itu pun juga akan berbeda karena apa karena di dalam bisnis itu tentunya ada beberapa aktor yang membuat itu berbeda contohnya adalah AFC itu 90% penjualannya itu bukan di Amerika tetapi di luar Amerika berikutnya yang ketiga adalah nilai pihak yang berkepentingan pertumbuhan tanggung jawab sosial etika estetika gaya kemampuan laba dan juga adanya geografis nilai pihak yang berkepentingan itu siapa saja mulai dari karyawan mulai dari investor berikutnya ke pelanggan itu pun tiga bagian yang memang harus difikirkan perusahaan ketika kita mau membuka cabang di luar negeri apakah perusahaan mampu untuk menyesuaikan dengan kebudayaan di sana bagaimana etika yang muncul di sana itu pun perlu dipelajari dimensi strategi yang berikutnya adalah proses perumusan strategi jadi dalam proses perumusan strategi itu perlu yang namanya melihat penilaian kesempatan apakah di dalam satu negara tersebut ada peluang ada kesempatan untuk masuk ke dalam negara tersebut jadi kalau ada apakah ada ancaman dan kecenderungan lingkungan jadi kan yang namanya suatu negara itu kan pasti punya peluang dan juga ancaman mana yang lebih besar apakah lebih besar kesempatan atau peluangnya itu perlu dipertimbangkan itu faktor dari luar faktor di dalam itu adanya kekuatan dan kelemahan organisasi jadi yang namanya buka papil baru atau buka capuan baru itu tentunya akan muncul kekuatan dan kelemahan apakah SDM nya itu mampu menyesuaikan dengan standar perusahaan itu pun perlu dipikirkan ketika di dalam satu negara tersebut tidak ada yang sesuai maka kita bisa mendatangkan dari negara kita atau sebaliknya dan sebagainya tersebut itu yang